Sekitar April lalu, nama influencer dan youtuber, Isai Sarp Hangat diperkatakan di media sosial selepas dia didakwa mempromosikan sebuah syarikat judi yang menjadi penaja dalam satu video program college yang dianjurkannya. Difahamkan video program tersebut yaitu cabaran RM10.000 telah ditaja oleh syarikat M88, sebuah syarikat perjudian dalam talian yang beroperasi di beberapa negara ASEAN. Apa yang menimbulkan kemarahan orang rame ialah keputusan Isai yang bersetuju untuk bekerja sama dengan syarikat tersebut seolah-olah langsung tidak membuat kajian tentangnya. Ini bukan iklan Youtube, tapi memang dia sebut video ditaja oleh M88. Dia selidik tak kemain terima sesiapa untuk jadi penaja. Selepas beberapa bulan mendiamkan diri, Isai akhirnya tampil memberi penjelasan berhubung kontroversi berkenaan. Keadaan darurat dan dikejar LHDN Menerusi satu petikan tular yang diambil dari video di Youtube Isa, dia menjelaskan apa yang membuatkan dia mengambil tawaran syarikat tersebut yaitu kerana keadaan darurat selain dikejar LHDN. Tambahnya penajaan tersebut juga hanya berlaku untuk dua episode sahaja. Gugurkan ahli kumpulan sebab asyik bangkitkan isu tersebut. Dalam pada itu, Isa turut memaklumkan punca dia menggugurkan salah seorang ahli kumpulannya adalah kerana individu berkenaan kerap membangkitkan isu judi itu selain dia seorang yang talam dua muka. Dia tahu, salah seorang ahli Isharp klan, sebab saya ambil. Tapi dia memperbesarkan perkara tersebut. Walhal pada masa itu darurat, jelas Youtuber itu. Netizen tak terima jawaban Isa. Penjelasan tersebut bagaimanapun menimbulkan rasa kurang senang di kalangan pengguna media sosial yang menyifatkan dia tetap bersalah kerana perkara tersebut jelas bertentangan dengan hukum sarak Islam. Kini subscriber Isa Isharp mendadak turun setelah Y mengeluarkan salah satu ahli Isharp klan dan digantikan dengan ahli baru yang bernama Alia sejak dari ini. View dan subscriber Isa terjejas teruk rata-rata ruangan komen YouTube rasmi Isa Isharp juga turut dibanjiri oleh para fans Isa Isharp melihat ruangan komen ramai peminat Isa yang kekecewa.